iya ini dia kursi gaming merek rexus rgc 103 dimana dia memiliki sandaran dan juga dia memiliki bantal kepala baiklah untuk harga dari kursi gaming ini saya membeli seharga 3 jutaan lebih dan pada saat kursi ini sampai kursi ini masih dalam bentuk kardus dan kardusnya seperti ini ya ukuran besarnya seperti itu dan kemudian pada saat kursi ini datang saya merakitnya sendiri dan tentunya kalian akan bisa merakitnya karena di dalam kardusnya itu terdapat obeng dan buku manual jadi kalian bisa melihat buku manualnya disana ada step by stepnya untuk merakit kursi gaming ini kenapa saya tidak membuat pada proses perakitannya karena itu akan memberikan waktu yang sangat lama dan itu akan membuat kalian bosan jadi saya akan langsung saja pada bagian ketika kursi gaming ini sudah terakhir oke kita akan mulai pada bagian rodanya ya rodanya seperti ini dia memiliki 5 buah roda dan jika dibandingkan sama ini kursi kantor ini roda dari kursi gaming ini cukup besar karena memang kursinya juga besar jadi disesokan dengan kursinya juga dan rodanya ini ya baiklah setelah video ini dibuat saya sudah memakai kursi ini sekitar 3 bulanan dan belum ada kendala dan pada rodanya ini juga masih mulus sampai sekarang baiklah dan untuk rangka pada rodanya ini dia besinya itu sangat koko dan besinya itu cukup tebal seperti ini ya oke kemudian kita akan langsung menaiki kursinya ya ini dia kursinya oke yang pertama untuk menurunkan kursi ini agar lebih rendah ini pada bagian ini kalian tinggal tarik ke atas seperti ini maka dia akan turun ya jadi posisinya yang paling rendah itu seperti ini dan untuk posisi dia maksimal tingginya seperti ini jadi untuk membuat agak kursinya tinggi kalian tinggal menarik lagi ke atas tapi kalian harus kalian jangan duduk di kursinya karena jika kalian duduk di kursinya maka kursinya tidak akan bisa mengumpah naik ya ini dia posisi tertinggi dari kursi ini jadi untuk pada bagian belakangnya itu kita itu ada dia ada bantal bantal punggung seperti ini tapi jika bantal punggungnya itu dilepas maka disini akan terasa lebih luas buat saya jadi ketika kalian membeli kursi gaming kalian harus menyelesaikan dengan tubuh kalian juga oke ini dia bantal kepalanya bantal kepalanya yang cukup empuk dan ini mulai dari awal saya terus memakai bantal kepalanya ini dan untuk pada posisi ini pada bagian tumpuan tangan ini dia bisa diatur seperti ini ke depan kemudian bisa direndahkan dan tinggi seperti ini kemudian bisa dibelokkan seperti ini ke kiri dan ke kanan ya seperti itu nah disini ini untuk membuat agar dia ke depan ini ada sini kalian tinggal pencet pada bagian ini seperti ini begitu pun juga pada bagian yang ini seperti ini dia bisa diubah tergantung dengan kondisi tergantung dengan bagaimana posisi bagian tangan kalian yang bagus seperti ini kalian tinggal menyesuaikannya sendiri dan yang saya suka dengan kursi gaming ini dia itu bisa baring sekitar berapa derajat ya intinya full seperti ini dan kalian tidak akan terjatuh ya itu ya saya akan mengangkat saya akan membuat dia full ya fullnya seperti ini saya akan mengangkat kaki saya ya jadi kalian itu tidak akan terjatuh seperti ini ya seperti ini kalian tidak akan terjatuh jadi walaupun kalian berain-ain seperti ini jadi kursi ini bisa kalian juga pakai kalian bisa pakai untuk tidur dan bersantai-santai seperti sementara mengedit video dan semacamnya lah ya seperti ini seperti yang kalian lihat saya tidak terjatuh dan ini posisi berapa derajat ya 100 kayaknya ini posisi 100 derajat lebih lah ya seperti ini dia bisa full ke belakang kemudian untuk bahannya dia itu berbahan kulit sintetis dan tentunya kulit sintetis ini bukan kulit kaleng-kaleng ini merupakan kulit premium kulit sintetis tapi dia bukan kulit asli ya sintetis dan untuk ketebalannya dia sangat tebal seperti ini ya ketika saya mencetnya dia seperti ini tebal pada bagian ini juga tebal pokoknya di bagian pinggir ini tebal semua cuman pada bagian ini ya lumayan tebal juga tapi ya lebih tebal pada bagian nano dudukannya ya oke satu lagi tadi kan dia itu bisa seperti ini kita bisa kayak berain-ain seperti ini jadi untuk agar kursi ini dia bisa mengunci kalian ya ini kan tadi pada tunggu saya akan turunkan terlebih dahulu kan ini terlalu tinggi iya kan ini untuk menaikkan dan menurunkannya kemudian pada bagian sebelah kiri ini ya disini untuk apa ya agar kursi ini mengunci dia tidak akan tergunggu yang seperti ini caranya itu kalian tinggal geser ini ke bawah maka dia akan mengunci seperti ini jadi untuk membuat agar penguncinya lepas kalian tinggal geser ini ke atas naik seperti ini seperti ini maka dia akan apa ya sudah bisa goyang-goyang lagi seperti ini tapi ya kekurangan dari kursi tentunya ada dan kekurangan pada kursi ini ketika kalian tidak menggunakan AC atau kipas angin kalian akan terasa panas mungkin hanya butuh 20 menit ketika kalian duduk di kursi ini tanpa ada AC dan tanpa ada kipas maka kalian akan terasa panas karena beda seperti kursi kantor ini dimana kursi kantor ini sentaranya lagi sudah jaring-jaring dan dudukannya juga sudah jaring-jaring jadi terdapat banyak celah agar angin bisa masuk beda seperti kursi gaming ini tapi ya kalau dibilang dari segi kenyamanan ya lebih nyaman kursi gaming ini cuman ya tetap ada kekurangannya masing-masing ya jadi untuk kursi gaming ini adalah kursi gaming merek rexus rgc103 dan untuk rgb103 itu yang di atasnya ini mungkin perbandingan harganya sekitar 600an atau 500an lah kalian akan bisa mendapatkan kursi gaming rgb jadi dia modelnya seperti ini juga ya dia modelnya seperti ini tapi pada bagian yang ini sampingnya semua disini dikelilingi oleh lampu dan nanti lampunya kalian bisa mengubah warnanya sesuai dengan selera kalian oh iya dan pada bagian ini juga pada bagian tumpuannya ini ini bukan plastik ya memang jika dilihat dari kamera dia dilihat seperti plastik tapi saya pada saat saya memencetnya dia seperti apa ya agak timpul tenggelam seperti itu intinya dia bukan plastik saya juga belum tahu dia terbuat dari apa intinya dia bukan plastik ya oke apalagi oh iya seperti yang saya katakan tadi sebelum video ini dibuat saya sudah menggunakan kursi gaming ini sekitar 3 bulanan dan belum ada kendala sama sekali begitu pun pada bagian rodanya dan sandarannya oke saya akan mencoba berputar kita lihat apakah ada bunyi-bunyi dan sama sekali tidak ada bunyi-bunyi dan tak ada hambatan sama sekali masih mulus dan ini sudah pemakaian 3 bulan oke setelah itu kita sudah tidak ada yang perlu kita review jadi sekarang kita akan membandingkan kursi gaming ini dan kursi kantornya sampai jumpa